Ada satu momen yang sulit dilupakan penggemar Arsenal ketika menyebut nama Andrei Asyafin. Momen itu adalah ketika ia mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Momen ini terjadi pada 21 April 2009 di Stadion Anfield. Ya, lawan Arsenal malam itu bukanlah tim divisi 4 yang secara teknis bisa bikin Asyafin mencetak 4 gol dengan mudah. Akan tetapi, lawan mereka adalah Liverpool, klub kuat di Premier League Inggris. Satu momen yang paling dikenang adalah ketika skor menunjukkan 3 sama. Vell Walcott berlari di sisi kiri pertahanan Liverpool, sembari menggocek Sabia Alonso. Puluhan meter di tengah lapangan, Asyafin berlari. Ia bersiap-siap memaksimalkan posisi. Tak lama, bola diumpankan pada Asyafin yang tinggal berhadapan dengan Pepe Reina. Dengan satu sentuhan, Asyafin langsung menendang bola tersebut sekencang mungkin. Gawang Liverpool pun bergetar. Arsenal memang tidak menang di pertandingan itu. Soalnya, Yossi Benayon berhasil menyemakan kedudukan. Akan tetapi, tetap saja, Asyafin seperti mendapatkan panggung di waktu yang tepat. Pemain berkebangsaan Rusia ini menjadi pemain pertama yang bisa mencetak 4 gol di Stadion Anfield sejak 1946. Ia pun menjadi pemain Arsenal pertama yang bisa mencetak 4 gol lagi setelah Julio Baptista melakukannya pada 2007. Asyafin juga menjadi pemain ke-6 sepanjang sejarah Premier League yang bisa mencetak 4 gol di Laga Tandang. Tekanan dari para penggemar Arsenal membuat Asyafin tak kuasa mengeluarkan keluh kesahnya. Ketika mencetak gol ke-4, ia merayakannya dengan membuat gestur angka 4 dengan tangan kanan. Ia lalu memonyongkan mulutnya di depan para pendukung Arsenal. Setelah itu ia menaruh jari telunjuknya di depan bibirnya. Ini merupakan tanda di mana ia menyuruh para penggemar Arsenal untuk diam. Apa latar belakang Asyafin melakukannya? Sebelum Laga tersebut, Asyafin dikritik karena performanya kurang menguaskan sejak didatangkan dari Zenith St. Petersburg pada musim dingin 2009. Itu yang membuatnya membuat gestur tutup mulut ketika mencetak gol ke-4. Empat gol ini pun menambah koleksi golnya menjadi enam buah. Usai pertandingan tersebut, Asyafin hampir selalu dimainkan. Bersama Arsenal ia bermain di 144 pertandingan. Ia juga berkontribusi atas 77 gol Arsenal lewat 31 gol dan 46 asis. Ia bermain selama empat musim di Emirates Stadium sebelum kembali ke Zenith St. Petersburg pada 2013. Cedera dan penampilan yang menurun karena usia menjadi alasan ia pergi dari London Utara. Akan tetapi ada satu hal yang masih mengganjalnya hingga saat ini. Hal itu adalah ketika ia tak pernah meraih trofi bersama di Gunners. Arsenal memang pernah ke final Piala Liga pada 2011, tapi akhirnya kalah oleh tim yang kemudian degradasi, yakni Birmingham City. Faktor lainnya adalah bagaimana Arsenal terus kehilangan pemain penting setiap musimnya. Sebut saja Samir Nasri ke Manchester City, Cesc Fabregas ke Barcelona, dan Robin van Persie ke Manchester United. Padahal, kalau Arsenal mempertahankan sekuatnya selama tiga musim saja, maka segalanya mungkin bisa berbeda. Setelah Zenith, Arshafin bergabung ke Kuban Krasnodar selama satu musim. Ia pindah ke Liga Kazakhstan pada 2016 untuk bermain bersama Khairat, sebelum memutuskan pensiun pada 2018. descenectom ke ligger mereka dan yang mengatakan CIA kemudian untuk kembang kemudian versiung. Terima kasih telah menonton! 살��мотрmen!